Intro Dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Madiun Bunda Jendree Kabupaten Madiun Nyonya Hajah Penta Ahmadawami yang juga Ketua TPPKK Kabupaten Madiun mengukuhkan Bunda Jendree dan Bunda Canting Desa Keluran Sekabupaten Madiun di Pendopo Mudagraha Rabu 21 September 2022 Pengukuhan Bunda Jendree dan Bunda Canting juga disaksikan oleh Bupati Madiun Haji Ahmadawami dan Bunda Jendree Kesamatan Sekabupaten Madiun Kepala DPPKB, PP dan PA Kabupaten Madiun Suryanto menjelaskan Secara teknis Bunda Jendree dan Bunda Canting dijabat oleh Ketua TPPKK Desa Kelurahan yang termasuk dalam Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Desa Kelurahan Teknis operasinya nanti Bunda Canting dan Bunda Jendree ini kan dijabat oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan yang juga termasuk dalam Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Kelurahan nanti teknis pelaksaannya Bunda Canting dan Bunda Jendree ini akan mengawal program Pemerintahan Desa khususnya dalam pembinaan remaja untuk berencana selanjutnya untuk Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa Kelurahan target kami tadi sudah kami sampaikan tahun 2024 Stunting di Kabupaten Madiun 9,5% dan kami juga dari Dinas DPWA BP3A selaku Sekretariat TPPS Tingkat Kabupaten juga meluncurkan aplikasi yang mungkin bisa dibaca oleh teman-teman Bunda Jendree dan Bunda Canting yaitu aplikasi sidaster sistem informasi data stunting terintegrasi untuk Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa Kelurahan Ibuan Padai Bunda Stunting mari bersama-sama berkolaborasi ada ibu tim menggerak PKK, ada Bunda Jendree, ada Bunda Canting untuk memajukan pembangunan desa mencerdaskan anak-anak yang dari desa remaja untuk berencana untuk Percepatan Penurunan Stunting Terkait dengan pengukuhan Bunda Jendree dan Bunda Canting Desa Kelurahan Bunda Jendree Kabupaten Madiun yang juga Ketua TPPKK Kabupaten Madiun Nyonya Hajah Penta Ahmad Dawami menjelaskan bahwa dua berkolaborasi ini diarahkan untuk Percepatan Penurunan Stunting dan Pencegahan Angka Stunting Jadi kenapa pagi ini kita mengadakan pengukuhan Bunda Canting, Bunda Jendree dua yang berkolaborasi ini memang arahnya dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting dan Pencegahan Angka Stunting Jadi kita harapannya, kita optimalkan dari beberapa sisi kenapa kok kita bentuk bunda karena bunda itu kedekatan seorang anak dengan ibu itu lebih dekat beda dengan seorang apa ya remah anak dengan mungkin petua tim menggerak APKK dan sebagainya kalau kita sebut bunda itu berarti harapannya kedekatannya lebih baik, lebih dekat dan arahnya bagaimana setiap desa itu punya program masing-masing setelah diadakan Bunda Jendree, Bunda Canting untuk penurunan angka Stunting itu harus dimaksimalkan, dioptimalkan dengan adanya Bunda Jendree dan Bunda Canting, kedepannya akan lebih baik, dekat, dan setiap desa punya program masing-masing boleh juga menjelaskan bahwa memang ada permasalahan dalam penurunan Stunting yaitu adanya pemahaman terutama pada anak-anak remaja juga masyarakat yang belum 100% paham dampak Stunting permasalahan yang utama itu kadang pemahaman terutamanya anak-anak remaja juga masyarakat sendiri itu belum 100% paham apa yang menjadi dampak atau bahayanya Stunting itu jadi kita harus pelan-pelan memberikan edukasi terutamanya ke orang tua dulu terus ke anak-anaknya karena peran utama orang tua itu benar-benar dibutuhkan dalam rangka bagaimana membuat generasi muda terutama remaja itu biar bisa berencana dan tahu apa yang harus dilakukan harapannya yang pertama angka Stunting harus kita minimalkan kita dengan target Kabupaten Mahdiun di tahun 2024 itu satu digit 9,5 harapannya ke situ syukur-syukur bisa turun lebih kecil lagi dari yang ditarjetkan terus yang kedua berharap remaja yang ada di Kabupaten itu mempunyai rencana-perencanaan untuk terutamanya pendidikan terus keluarga kejenjang berikutnya ke keluarga itu harapannya kalau sudah berencana insya Allah akan lebih baik beda kalau tidak direncanakan uang direncanakan saja kadang bisa meleset apalagi kalau tidak direncanakan selamat menikmati